Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandura Yang Malam, Pemirsa Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertahanan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY melakukan peninjauan hunian tetap warga penyintas gempa bumi di Cianjur. Selain itu AHY pun serahkan sejumlah sertifikat tanah kepada sejumlah warga penyintas gempa bumi pada tahun lalu. Kedatangan Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono disambut antusias ratusan warga. Dalam kunjungannya Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertahanan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono bersama jejarannya melakukan peninjauan kesejumlah hunian tetap warga penyintas gempa bumi pada tahun 2022 lalu. Di kampung Cikadu II, Desa Gasol, Kecamatan Cugenang, Cianjur, Jawa Barat pada minggu sore. Selain itu Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertahanan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono juga menyerahkan secara langsung sebanyak 55 sertifikat kepada warga yang merupakan penyintas gempa bumi pada tahun 2022 lalu secara simbolis. Kegiatan tersebut merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertahanan Nasional bersama Rumah Amal Salman, Institut Teknologi Bandung, dan Pemerintah Daerah dalam program penataan kampung melalui konsolidasi tanah. Menurut Menteri ATR BPN, AHI, dirinya merasa senang bisa langsung datang melihat ke lokasi. Pihaknya juga mengapresiasi kepada warga yang menyumbangkan sebagian lahan tanahnya untuk menjadikan akses jalan yang tadinya sempit dan kecil menjadi sedikit luas. Jadi yang jelas saya senang karena bisa secara langsung menyapa melihat apa yang menjadi program Kementerian ATR BPN bekerjasama dengan berbagai pihak yang lain yaitu konsolidasi tanah. Di sini menjadi penting karena kita tahu pada tahun 2022 telah terjadi bencana alam gempa bumi yang dasyat. Bisa dikatakan mengulantakan, menghancurkan rumah-rumah warga termasuk fasilitas publik, fasilitas publik. Kegiatan tersebut merupakan bentuk pemulihan pasca diguncang gempa bumi dengan kekuatan 5,6 magnetudo pada tahun 2022 lalu. Sekaligus bertujuan untuk menjadikan kampung lebih layak, aman dan nyaman, serta memiliki kepastian hak atas kepemilikan tanahnya. Salah satu warga mengungkapkan rasa terima kasihnya dengan adanya pemberian sertifikat tanah tersebut. Sebelumnya dirinya sudah memiliki sertifikat tanah, namun lantaran adanya pergeseran tanah jadi sertifikatnya diperbaharui. Dengan adanya program tersebut, warga merasa sangat terbantu. Tendanya kan kemarin hancur ya, tendanya udah hancur, udah berapa kali ganti tenda, hancur, terus saya sekarang tinggal di madrasah. Terus sekarang ibu dapat sertifikat? Alhamdulillah. Berapa luasnya bu? Luasnya 51. Satu. 91. Ini di pemut biaya nggak bu? Nggak sama sekali. Nggak sama sekali, alhamdulillah. Terima kasih banyak, sebanyak-banyaknya terima kasih.